Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Nganjuk mempersiapkan hotel wisata karya yang terletak di Kejamatan Sawan untuk dijadikan rumah sakit darurat bagi pasien konfirmasi gejala ringan Selain Bupati Nganjuk, Novi Rahmanidayat peninjauan lokasi ini juga diadiri Wakil Bupati Nganjuk, Marhin Jumadi Sekretaris Daerah Nganjuk, Muhammad Yasin Kajari Nganjuk, Firman Syah Subhan Kapolres Nganjuk, AKBP Harfiadi Agung Pratama Dandim 0810 Letkol Infantri Gregorius Luki Arista dan sejumlah pejabat Sedangkan alasan menggunakan hotel tersebut sebagai rumah sakit darurat COVID-19 karena dinilai cukup representatif Ditunjang dengan letak hotel berada di pegunungan dengan panorama alamnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan imun bagi para penderita Serta sarana dan prasarana sudah tersedia dibanding harus mempersiapkan tempat lainnya yang memakan waktu terlalu lama Sedangkan hotel milik pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk ini menampung 54 pasien dari 27 kamar yang dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam televisi, tempat bermain, spot selfie, dan lain-lain Bupati Nganjuk Novi Rahmanidayat mengatakan tim teknis akan melakukan survei lokasi untuk menentukan tenaga medis dan peralatan yang dibutuhkan yang diperkirakan pada bulan Januari 2021 mendatang sudah dapat digunakan sehingga diharapkan warga Nganjuk tidak ada lagi yang isolasi mandiri Hari ini saya bersama Purko Benda meninjau sanggahan atau hotel miliknya pemerintah daerah ini dalam rangka untuk dipersiapkan sebagai rumah sakit darurat kedua apabila nanti jumlah penderita yang terkonfirm positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk ini sudah bertambah dan bisa ditampung di rumah sakit maupun di Mpusendok nanti rencananya di sini Di Mpusendok itu juga sebagai rumah sakit darurat dan juga di sini sebagai rumah sakit darurat sehingga diharapkan dengan jumlah kurang lebih 54 nanti 54 pasien rencana bisa ditempatkan di sanggahan sini ini bisa menampung jumlah pasien yang terkonfirmatif positif harapan kami nantinya dengan adanya ini ke depan sudah tidak ada lagi yang isolasi mandiri semua harus masuk dalam tempat-tempat isolasi yang telah disiapkan oleh pemerintah baik itu rumah sakit maupun rumah sakit darurat dan yang disiapkan di sanggahan Alasan memilih hotel sanggahan sendiri? Satu, tempat sini dinilai cukup berpresentatif kemudian yang kedua bagi para penderita ini sangat membantu sekali untuk proses penyembuhan karena imunnya insya Allah dengan tempat disini akan semakin meningkat dan juga yang ketiga sebetulnya kita juga akan berpikir mengenai kecepatan penyediaan sarana-prasarana kalau di tempat lain mungkin di rumah sakit kertosono yang lama kamu masih harus berbenah lebih lama terlalu lama nah disini dinilai lebih cepat untuk ditempati ya diputuskan disini saja Kira-kira apaan Pak siap untuk ditempati? Januari sudah lah nanti sudah bisa ditempati oke setelah disurvey ini besok tim teknis akan turun ke lapangan untuk mempersiapkan hal-hal apa yang akan dibutuhkan untuk persiapan rumah sakit darurat kedua di sanggahan ini jika januari nanti akan dipersiapkan fisiknya jika ada diperlukan januari juga bisa ditempati untuk pasien terkonformasi positif yang ringan yang ringan nanti ya disini yang ringan ya yang ringan itu tidak ada ginjala tidak ada panah tidak ada penampuan itu sesaat nafas berat atau batuk nanti akan ditempatkan disini tapi yang kategori menengah ke atas akan dibawa ke rumah sakit sebagaimana tentuan terutap kalau disini nanti juga disediakan ke apa namanya tenaga medis juga Pak? pasti tenaga medis mulai dari perawat, doktor dan juga perawatan-perawatan medis pun juga akan dipenuhi sebagaimana standar rumah sakit darurat pasti ada penambahan tenaga medis lagi? ada, ada penambahan tenaga medis untuk mendukung rumah sakit darurat yang sudah disanggara ini pasti kamu siap hotel yang berada dekat dengan wisata air terjun sedudok ini untuk sementara waktu tidak menerima wisatawan serta dilakukan pembatalan untuk booking dalam jumlah besar seperti kegiatan di club pemberitaan Kabupaten Nganjuk juga telah menetapkan tidak ada perayaan dan kumpul-kumpul untuk merayakan pergantian tahun Tim Liputan, KPN News, Nganjuk, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!